Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali pelajaran matematika hari ini mudah-mudahan semua sehat dan tetap semangat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 9 SMP Kulung 13 atau K13 yaitu bab 5 yaitu tentang bangun ruang sisi lingkung ada pun soal yang kita akan bahas adalah halaman 293 ayo kita tinggal ulang jadi soal yang kita akan bahas adalah ini dua nomor kita mulai soal satu perhatikan kembali pada soal contoh satu jika jari-jari dijadikan menjadi seper dua kali lipat dan tinggi dijadikan dua kali lipat berapakah luas permukaan korucut apakah luas permukaan korucut semakin besar sekarang kita jawab namun sebelumnya kita lihat dulu ini contoh satu inilah contoh satu sekarang kita jawab jadi ini korucutnya luas permukaan korucut di contoh satu ini adalah 200 cm persegi diketahui R nya sama dengan jadi karena disini jari-jarinya kita ubah menjadi sop per dua kali berarti disini jari-jarinya ini diameter 16 berarti jari-jarinya disini 8 karena kita disuruh ubah sop per dua kalinya berarti sop per dua kali 8 jari-jarinya disini jadi 4 cm jadi jari-jari berubah jadi 4 kemudian tingginya disini adalah 30 cm karena tadinya disini adalah 15 yang jadi pertanyaan adalah berapa luas atau luas permukaan kerucut tentunya mencari luas permukaan kerucut harus diketahui garis pelukisnya atau S nya sekarang kita cari dulu garis pelukisnya atau S nya S sama dengan akar R pangkat 2 jadi ini tadi jari-jari ini membentuk segitiga siku-siku R pangkat 2 tambah tinggi pangkat 2 nah sekarang R nya kita ganti 4 yang ini di pangkat 2 ditambah T nya diganti 30 di pangkat 2 sama dengan akar 4 pangkat 2 itu sama 4 kali 4 16 tambah 30 pangkat 2 itu 30 kali 30 900 kita selesaikan akar 16 tambah 900 916 akarnya adalah 30,3 jadi ini garis pelukisnya ini kerucut menjadi 30,3 cm nah sekarang kita cari luasnya namun sebelumnya pasang dulu rumus luas permukaan kerucut nah inilah rumusnya luas mencari permukaan kerucut tinggal kita ganti I nya tetap kali R nya ini kita ganti dengan 4 jadi kali 4 dalam kurung ini R nya lagi dikali diganti 4 tambah S nya kita ganti ini 30,3 nah sudah selesaikan dulu ini jumlahkan dalam kurung jadi pi kali 4 4pi kali jadi kurung ini adalah menunjukkan kali ini 34,3 jadi setelah dijumlahkan hasilnya ini sekarang kita kali 4 kali pi kali 34,3 adalah 137,2 pi cm persegi jadi luasnya kalau yang sebelumnya ini adalah 200 sekarang setelah ada pergantian tadi jari-jari dan tinggi menjadi 137,2 pi jadi kesimpulannya luas permukaan kerucut semakin kecil berikutnya nomor 2 perhatikan kembali soal pada contoh 4 contoh 4 itu yang mana? nah ini jika jari-jari dijadikan menjadi 2 kali lipat dan tinggi dijadikan 1 per 2 kali lipat berapakah volume kerucut? diketahui tulis disini diketahui apa yang diketahui disini jari-jarinya jari-jarinya ini yaitu dijadikan 2 kali lipat tadinya ini 12 jari-jarinya ini karena diameternya 24 berarti jari-jarinya 12 nah sekarang kita kali 2 berarti jari-jarinya menjadi 24 cm kemudian kita lihat lagi ini tinggi tingginya disini adalah ini 16 nah di kali setengah kali 1 per 2 berarti tingginya menjadi 8 cm kemudian kita pasang apa yang ditanya volume volume kerucut pasang rumus volume kerucut 1 per 3 P R T jadi ini antaranya ini di kali semua ini maksudnya kita tinggal ganti angkanya kita tulis kembali 1 per 3 kali P P ini tidak usah kita ganti dengan nilainya cukup P saja disini kemudian di kali R nya diganti 24 kali 24 kali T nya diganti 8 kali 8 oh ini 24 P R pangkat 2 jadi disini salah rumus ini harus ada pangkat 2 nya jadi 24 pangkat 2 kali 8 kita kalikan 1 per 3 P kali 24 kali 24 5 7 6 8 nah sekarang kita kalikan semuanya hasilnya adalah 1536 P jadi ini tadi rumus volume ini ditambah pangkat 2 ini R nya nah ini rumusnya nah sekarang kita pindah bagian soal B nah soalnya contoh 4 adalah ini kita cari lagi volumenya kerucut dengan perubahan jari-jari dijadikan 1 per 2 kali lipat jadi tadinya jari-jari ini 12 di kali 1 per 2 jari-jari-jarinya menjadi 6 jadi R nya 6 cm kemudian ini lagi tingginya dijadikan 2 kali lipat tadi tinggi disini 16 di kali 2 berarti 32 cm ditanya apa volume rumus volume rumus volume kerucut ini nah ini adalah pangkat 2 nya ini PR pangkat 2 nah sekarang kita tinggal ganti angka 1 per 3 kali PR nya diganti dengan 6 pangkat 2 kali tingginya diganti dengan 32 sama dengan 1 per 2 1 per 3 kali P kali 36 6 pangkat 2 6 kali 6 36 kali 32 setelah kita kalikan semua ini 3 kali 36 kali 32 dapat 384 P ini ada P nya sehingga sehingga volume kerucut adalah 384 P cm kubik nah disini tadi ada pangkat 2 nya untuk volume kerucut bagian C dari soal 2A dan 2B apakah terjadi perubahan volume kerucut jelaskan sekarang kita lihat tadi jawaban 2A adalah volume nya ini 1536 sedangkan volume mula-mula atau di contoh 4 itu adalah ini 768 volume 2B tadi adalah 384 P cm kubik sehingga jadi setelah jari-jari dijadikan 2 kali lipat dan tinggi dijadikan 1 per 2 kali lipat volume kerucut naik 2 kali dari volume awal volume awal adalah ini 768 jadi ternyata setelah ada perubahan dari volume awal dikali 2 ini menghasilkan 1536 1536 kemudian penjelasan berikutnya tetapi setelah jari-jari dijadikan 1 per 2 kali lipat dan tinggi dijadikan 2 kali lipat volume kerucut turun 1 per 2 kali atau seperduanya dari volume awal volume awal adalah ini jadi terjadi perubahan dan itulah pembahasan kita mudah-mudahan bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati